Konsep kecakapan hidup abad 21 Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid, mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Urayan Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit persesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit persesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Terima kasih telah menonton!